Musik Ya saya sangat bersyukur karena hari ini kita bisa meresmikan satu restoran yaitu Restoran Udayana I yang ada di lingkungan Kartor Pusat Universitas Udayana Jadi dengan diresmikannya Restoran Udayana I ini memberi beberapa nilai yang pertama kita sudah melangkah ke arah yang memang kita harapkan beraitan dengan layanan makanan dan minuman tidak saja bagi sekitar sekitar Rektorat tetapi juga bagi tamu-tamu yang berkunjung ke sini Jadi harapan saya Restoran ini akan membantu penyediaan konsumsi begitu juga untuk konsumsi-konsumsi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit di lingkungan kantor pusat Kenapa di kantor pusat? Karena letaknya memang di sekitar sini Nanti selanjutnya saya harap akan berkembang sehingga ada Restoran Udayana II, III, IV dan seterusnya sehingga nanti semua unit dilayani dengan keadaan restoran-restoran yang memang dari segi tampilan menu-nya itu sangat menarik, enak, sehat, murah, berkualitas Jadi tidak ada masalah, ini sangat baik untuk meladeni sekitar sekitar Rektoran Udayana maupun tamu-tamu yang berkunjung ke sini Maka dari itu harapan kita, tantangannya adalah keberlanjutan ini Mudah-mudahan ini tidak berlanjut, perlu pengawalan dari kebijakan pimpinan di Universitas Udayana Sehingga nanti niat kita mengwujudkan Universitas Udayana Restoran I, II, III dan seterusnya di pusat terwujud Karena semakin banyak nanti mahasiswa yang akan kuliah di bukit Nah sebagaimana yang kita ketahui bahwa mahasiswa Udayana yang per tahun ajaran 2022 ini mahasiswa barunya akan semuanya kuliah di bukit Ada 6.900an orang mahasiswa Nah di samping kita sudah menyiapkan asrama, gedung-gedung kuliah Nah kemudian makanan ini juga hal yang sangat penting untuk dipikirkan Nah dapat saya tentu nanti semua unit-unit terlayani dengan adanya Restoran Udayana Ini kita baru belajar sebagai pilot project dan menghondo arsturnya semua Sepintas Akademika untuk membantu kesuksesan dan keberlanjutan restoran ini Terima kasih